langsung, kita akan bro di sisi lain kita ingin agar anak bersemangat, tapi ternyata di sisi lain anak yang lain akan bro, ya jadi sama saja penghargaan itu sama dengan hukuman bagi mereka setelah situ tentang motivasi Bapak Ibu berikutnya nah, ini beberapa cara Bapak Ibu untuk mengapresiasi agar anak tidak apa ya tidak tergantung pada apakah timbara atau rumah yang pertama adalah memberi pengakuan secara khusus misalnya begini wah, kamu hebat tadi saat menyapu halaman bersih sekali, misalnya begitu kemudian secara pribadi mungkin bisa jawabin Bapak Ibu ya, bisa jawabin kalau di depan umum, maka hal yang ketiga ini yang kita lakukan jadi memberikan penghargaan itu untuk seluruh anak di dalam kelas secara bergantian dan konsisten artinya tidak si A kalau si A yang menjawab tiap hari dipuji kalau si B tidak gitu ya jadi ini Bapak Ibu kemudian pengus pada proses proses pendidikan anak-anak jadi bukan nilainya karena diapinkan dan seterusnya daripada sejauh mana anak-anak itu bisa aktif di kelas kemudian tentang keyakinan kelas Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya, khususnya wali kelas mungkin sudah tapi sebenarnya memang keyakinan kelas ini bukan sekedar tak mau jawab wali kelas saja Bapak Ibu tapi setiap guru boleh dan justru diharapkan bisa membuat kesepakatan kelas kelas jadi di saya itu ada kesepakatan kelas IPS saya menjurutnya kelas IPS nah untuk pengus pada keyakinan kelas Bapak Ibu khususnya wali kelas dan Bapak Ibu karena kita bergimiran jadi wali kelas yang pertama kita berdiskusi dulu memunculkan peraturan yang perlu ditelati kelihatannya paling tanya negatif misalnya begini anak-anak coba lah sekarang kita buat peraturan kelas kita kalian mau yang apa? satu bu tidak boleh rame kata-kata tidak boleh tidak boleh rame dua tidak boleh kontek tiga dan seterusnya nah setelah itu ketemu kita kumpulkan banyak sekali kemudian kita mengubah peraturan menjadi kalimat positif misalnya saat pembelajaran semua harus tenang jadi kalimatnya jadi kalimat positif kemudian ketiga mengintisarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan sesuai nilai-nilai universal yang tadi saya sebutkan oh itu berarti kategorinya disiplin itu jujur kemudian berdiskusi maaf ini buahnya kurang bapak ibu berdiskusi mengenai gambaran dari kamu yang mencerminkan keyakinan kelas jadi anak-anak kita ajak kalau begini berarti bagaimana kalian kita ini harus bagaimana oh saling menyayangi ibu misalnya begitu nah nanti bapak ibu yang keempat kemudian yang kelima itu selalu ada perannya perannya masing-masing artinya kita simpulkan misalnya kalau di kelas 7A itu kelas yang saling menyayangi jadi kita kelas 7A saling menyayangi begitu kalimatnya kemudian kita kelas 7A saling berbagi kita kelas 7A saling menghargai orang lain dan seterusnya nah setelah itu kita akan meninjauh ulang kayak dengan kelas ini dari waktu-waktu karena sesuai dengan kooperatnya bahwa anak-anak itu selalu berkembang jadi tidak mungkin keyakinan kelas sama terus itu tidak mungkin pasti nanti akan ada suatu perubahan untuk keyakinan kelas saya hanya memberikan langkah-langkah yang semacam ini bapak ibu kemudian ini contohnya nah ini peraturan-peraturan yang sudah saya data yang sudah saya data dari anak-anak sebanyak ini ya kemudian inilah jadi kesempatan kelasnya kelas 9A tentu saja tidak kelihatan ya bapak ibu di dalam kelas 7A satu saling menyayangi kemudian yang bawah kita selalu menjaga kebersihan dan seberusnya ini cuma contoh saja bapak ibu yang lain mungkin kalimatnya boleh tidak seperti itu ya ini contohnya kemudian 5 posisi kolgal bapak ibu kita dari tadi menegakkan suara saya mesti mis cempreng misal wanawan lain ngantuk nah sekarang tak sedikit video saja bapak ibu ini dalam posisi kontrol dimana kita pernah berperan jadi ada 5 posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum kita pernah menghukum apakah itu baik atau tidak nanti mari kita lihat kemudian yang kedua adalah sebagai pengbuat masa bersalah yang ketiga nanti adalah sebagai teman yang keempat adalah sebagai pemantau dan yang terakhir adalah sebagai manajer mari kita lihat bapak dan ibu tiap bapak penatit ya suaranya ayo liat copy mantan 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.